PEDAKAN Pada saat berikutnya, telapak tangan yang menakutkan itu bertabrakan dengan pagoda hitam dan harimau hitam, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Suara mengerikan itu bergema ke segala arah. Banyak seniman bela diri di sekitarnya mengeluarkan darah dari telinga mereka dan terus mundur. Mengerikan, itu terlalu menakutkan. Susunan seluruh lembah bergetar hebat. Ia tidak dapat menahan benturan sama sekali, dan retakan mulai muncul di banyak tempat. Namun, ada lima raja di sini, jadi tidak akan ada kecelakaan apapun. Segera, leluhur murong dan para raja lainnya mulai bergerak. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memancar dan menstabilkan seluruh lembah. Namun, dalam sekejap mata, hasil pertempuran telah diputuskan. Ceritan yang mengental terdengar, diikuti oleh suara pecah yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Hasilnya sudah diputuskan. Sangat cepat. Semua orang terkejut dan menoleh. Marsial Honorable berlumuran darah dan tampak ngeri saat dia dengan cepat mundur. Pagoda di tangannya terbelah menjadi dua, dan harimau hitam di bawah kakinya terbunuh dengan satu pukulan. Pada saat itu, Yang Mulia bela diri berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia seperti anjing liar, mundur dengan cepat. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semua orang melihat pemandangan ini. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka awalnya mengira Lin Suan yang akan kalah, tapi mereka tidak mengira Marsial Honorable akan kalah. Bukan hanya dia kalah, tapi dia juga kalah telak. Satu pukulan, hanya satu pukulan, dan Marsial Honorable terluka parah. Bahkan harta Dharma di tangannya pun hancur. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kecepatan Duanyu. Mustahil, bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Saat itu, kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka sekarang menyadari bahwa Lin Suan terlalu menakutkan. Kekuatan tempurnya tampaknya tidak setara. Saat kekuatan musuh meningkat, kekuatan tempur Lin Suan menjadi lebih kuat. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Pada saat itu, bahkan leluhur Murong, Raja Bahagia, dan kepala keluarga Sen mengerutkan kening. Dekan Suan juga terkejut. Sejujurnya, kekuatan tempur Lin Suan jauh melebihi harapannya. Kamu ingin pergi? Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Karena keluarga Duan berani menyerang Istana Dewa Perang, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Lin Suan berteriak dengan dingin. Pedang pembunuh berwarna hijau dengan cepat terbentuk di tangannya dan menebas ke depan. Nak, kamu mendekati kematian. Melihat Wu Zun mundur dengan cedera sementara Lin Suan terus menyerang, Patriar Klan Duan tidak bisa lagi menahan diri. Dia mendengus dingin dan mengulurkan telapak tangannya. Seketika, gunung itu membentuk gunung lima jari dan menyelimuti Wu Zun. Dalam sekejap, tangan surgawi melingkari Wu Zun dan membawanya kembali ke sisi leluhur kelanduan. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api. Pada saat semua orang sadar kembali, pertempuran telah berakhir. Hanya Marsial Honorable yang terluka parah dan berdarah yang memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Saya tidak percaya, Marsial Reveret mencengkeram lukanya, ekspresinya sangat menyeramkan. Dia tidak mengharapkan hal ini sama sekali, karena meskipun Anda memukulinya sampai mati, dia tidak percaya pihak lain dapat menyakitinya. Perlu diketahui bahwa kekuatannya telah lama melampaui ranah raja setengah langkah dan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia bahkan mungkin menjadi raja lain di masa depan. Dapat dikatakan bahwa praktis tidak ada seorang pun di bawah level raja yang dapat melawannya. Tapi sekarang, dia telah dikalahkan. Satu pukulan, hanya satu pukulan, dan lawannya telah melukainya dengan parah. Jangan bicara dulu, konsumsilah pil emas yang tidak bisa dihancurkan, kata Patriar Klanduan dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Wu Zun dengan cepat meminum pil emas yang tidak dapat dihancurkan, dan luka di tubuhnya langsung sembuh. Lalu, dia menatap tajam ke arah Lin Suan lagi. Faktanya, Duan Yu dan beberapa pakar top lainnya memiliki peluang untuk bertahan hidup. Selama mereka mengonsumsi pil emas yang tidak dapat dihancurkan, mereka dapat pulih tidak peduli seberapa serius luka mereka. Namun, metode Lin Suan terlalu keras. Dalam satu gerakan, semua orang terbunuh, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengonsumsi pil emas yang tidak dapat dihancurkan. Kali ini, intervensi dari Ketua Klanduan lah yang menyelamatkan nyawa para seniman bela diri. Jika tidak, nasib para seniman bela diri akan sama dengan orang-orang itu, terbunuh dalam satu gerakan. Nak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wu Zun menatap Lin Suan dan berkata dengan suara seram. Tidak akan membiarkanku pergi. Pikirkan tentang dirimu dulu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan bantuan anjing tua ini, kamu dapat melarikan diri dengan selamat? Lin Suan melihat kekejauhan dan mencibir dengan jijik. Dia tidak berniat membiarkan seniman bela diri Klanduan melarikan diri. Huff, nak, jangan terlalu sombong. Aku tidak membunuhmu karena aku tidak ingin bertengkar denganmu. Tapi kamu memprovokasiku berkali-kali dan membunuh banyak ahli Klanduan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini. Suara ketua Klanduan terdengar dingin dan membawa tekanan seorang raja. Tiba-tiba, jantung para seniman bela diri di sekitarnya berdebar kencang, dan darah mereka mendidih. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah. Ini adalah tekanan dari seorang raja. Tidak ada seorang pun di bawah level raja yang bisa menolaknya. Patriark, tolong bunuh pencuri ini dan balas dendam Klanduan. Pada saat ini, banyak murid Klanduan berlutut dan berteriak keras. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jika Patriark Klanduan menyerang, Lin Suan pasti akan mati. Di sisi Universitas Senmu, banyak tetua juga merasa gugup. Mata Lin Suan berkedip-kedip, dan dia siap menyerang kapan saja untuk menghentikan Patriark Klanduan. Lin Suan, di sisi lain, mencibir ke langit. Bunuh aku, Huff. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian dari Klanduan yang akan pergi. Setelah mengatakan itu, tubuh Lin Suan bergoyang, dan dia menyerang ke depan. Sekali lagi, bayangan pedang hijau terbentuk di tangannya, dan dia menyerang Wu Zun. Nak, kamu mendekati kematian. Wu Zun meraung gila saat melihat itu. Di sampingnya, wajah ketua Klanduan menjadi gelap. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani menyerang. Itu terlalu sombong. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak lagi memperdulikan statusnya sebagai raja. Dia memutuskan untuk menyerang dengan tegas dan membunuh pencuri di depannya. Kelopak mata orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak tak percaya. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan mengambil inisiatif untuk membunuh Wu Zun. Apakah dia tidak mencari kematian? Bagaimanapun juga, ketua Klanduan berdiri di samping Wu Zun. Itu adalah raja sejati. Mungkinkah Lin Suan ingin bertarung melawan seorang raja? Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan raja lainnya pun tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan begitu berani memprovokasi seorang raja. Menarik. Raja bahagia tersenyum. Mata Patriark murong berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Patriark Klan Sen mendengus dingin. Jelas, dia tidak senang dengan provokasi Lin Suan terhadap seorang raja. Dekan Suan adalah yang paling khawatir. Dia tidak menyangka Lin Suan akan mengambil inisiatif menyerang. Itu terlalu berani. Selain itu, yang lebih mengejutkannya adalah kecepatan Lin Suan terlalu cepat. Pada saat dia bereaksi, Lin Suan sudah berada di depannya. Bahkan jika dia ingin menyerang sekarang, itu sudah terlambat. Namun, dia mengertakan gigi dan memutuskan untuk menyerang. Dalam sekejap, Dekan Suan juga terbang ke depan. Melihat hal itu, Ketua Klan Sen mendengus dingin dan menghilang di tempat juga. Di sisi lain, Lin Suan sudah tiba di depan Wu Zun. Bayangan pedang berbentuk naga di tangannya menebas dengan cepat. 1452 Di sisi lain, Lin Suan sudah tiba di depan Marsial Honorable. Pedang berbentuk naga di tangannya menebas dengan cepat. Saat energi pedang menebas, retakan hitam yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di kehampaan, memancarkan aura yang menakutkan. Kamu mendekati kematian. Kali ini, Patriar keluarga Duan akhirnya marah. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di depan Marsial Honorable. Seketika, aura raja yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Energi mengerikan meledak ke segala arah seperti banjir bandang. Seluruh lembah bergetar hebat. Bahkan dengan pertahanan susunan, retakan besar muncul pada saat ini. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan batu-batu besar berguling. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Inilah aura seorang raja. Itu terlalu menakutkan. Nak, mati. Patriar keluarga Duan menamparkan aura raja dan dengan cepat menyerang ke arah Lin Suan. Di belakangnya, Marsial Honorable mengungkapkan senyuman sinis. Huh, bocah idiot, beraninya kamu menantang seorang raja. Kamu mendekati kematian. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu secara pribadi, aku akan melihatmu mati dengan mataku sendiri. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan memenggal kepalamu dan memberikannya kepada kedua anakku. Ekspresi Marsial Honorable sama ganasnya dengan iblis. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Dengan seorang raja menyerang, Lin Suan pasti tidak akan bisa melawan. Lin Suan merasa cemas dan mau tidak mau mempercepat. Namun, di saat berikutnya, sesosok tua muncul di hadapannya dan menghentikannya. Dekan Suan, kamu mau kemana? Ini masalah keluarga Duan, sebaiknya kau tidak ikut campur. Pada saat kritis ini, Patriar keluarga Sen muncul dan menghentikan Dekan Suan, mencegahnya menyelamatkan Lin Suan. Enyahlah. Din Suan sangat marah dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Aura raja muncul lagi, menekan semua orang di tanah. Huh, apa menurutmu aku takut padamu? Patriar keluarga Sen juga meraung dan menyerang. Kedua raja saling bertukar pukulan di udara. Hal yang menakutkan adalah retakan hitam besar langsung muncul di langit. Pada saat mereka berdua bertukar pukulan, telapak tangan Patriar keluarga Duan menghantam tubuh Lin Suan dengan keras. Ledakan. Pada saat berikutnya, ledakan energi yang mengerikan secara langsung mengubah kehampaan menjadi ketiadaan. Satu demi satu lubang hitam dengan cepat muncul dan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Tidak. Ketika tetua kesembilan dan tetua lainnya dari Istana Ares melihat pemandangan ini, mereka mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Wajah Lin Suan menjadi gelap saat dia berteriak, Pergilah. Seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia seperti pedang ilahi tiada taraf yang langsung terhunus. Aura menakutkan menyebabkan seluruh langit runtuh dengan cepat. Namun, di sisi lain, Patriar klan Sen mencibir. Demikian pula, energi kekerasan menyembur keluar dari tubuhnya, melawan dekan Heng Suan. He he, aku tidak akan membiarkanmu lewat. Kata Patriar keluarga Sen dengan dingin. Di sisi lain, mata raja bahagia dan leluhur murong berkedip-kedip. Mereka tidak punya niat untuk ikut berperang. Tepat ketika semua orang mengira Lin Suan telah selesai, perubahan lain terjadi. Dua jeritan menyedihkan datang dari lubang hitam mengerikan di depan mereka. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar. Ledakan. Sosok itu seperti bola meriam, menabrak gunung. Seketika, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, batu-batu besar terguling, dan tanah retak terbuka. Karena kecepatannya terlalu cepat, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas siapa yang dikirim terbang. Namun, mereka menduga itu adalah Lin Suan. Namun, tak lama kemudian, orang-orang ini tercengang. Karena sesosok lain jatuh dari langit. Orang ini memiliki lusinan pedangki di tubuhnya. Mereka sangat tajam dan darah mengalir. Dia tampak sangat ganas. Ledakan. Sosok itu mendarat dan dipaku ke tanah oleh pedangki. Apa? Wu Zun? Bagaimana ini mungkin? Ketika orang-orang melihat sosok itu, pikiran mereka langsung meledak. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang dipakukan ke tanah adalah Wu Zun. Bukankah dia dilindungi oleh kepala keluarga Duan? Bagaimana dia bisa dibunuh? Pikiran semua orang menjadi kosong. Mereka tidak dapat mempercayainya. Wu Zun adalah ahli top di bawah level calenger. Ia juga dikenal sebagai orang yang paling berpeluang menjadi penantang berikutnya. Bisa dibilang dia sangat mempesona. Dia adalah harapan masa depan keluarga Duan. Namun, pada saat ini, dia dipakukan ke tanah oleh pedangki yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat mati. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan lagi adalah adegan terakhir yang mereka lihat adalah patriar keluarga Duan yang melindungi Wu Zun. Logikanya, jika penantang mengambil tindakan, tidak akan ada bahaya. Namun, situasi saat ini diluar dugaan semua orang. Mungkinkah orang yang dikirim terbang adalah kepala keluarga Duan? Pada saat ini, pemikiran ini tiba-tiba muncul di benak semua orang. Namun, ketika pemikiran ini muncul, banyak orang segera menggelengkan kepala. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Wu Zun benar-benar penantang. Bagaimana seorang pemuda berusia 20-an bisa mengalahkan seorang calenger? Semua orang tidak percaya. Bahkan Patriar Kmurong dan Raja Bahagia mengerutkan kening. Di langit, Dekan Suan dan Patriar keluarga Sen menghentikan serangan mereka pada saat yang bersamaan. Mereka melihat reruntuhan itu dengan kaget. Sejujurnya, keduanya sangat gugup. Dekan Suan mengkhawatirkan Lin Suan. Namun, Patriar keluarga Sen bahkan lebih takut bahwa Patriar keluarga Duanlah yang dikirim terbang. Jika memang itu masalahnya, maka situasinya sangat aneh. Seorang calenger dikirim terbang oleh seorang pemuda berusia 20-an. Dalam sejarah benua Tianwu, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan sangat cepat, mereka mengetahui hasilnya. Karena reruntuhan di depan mereka telah meledak dan berubah menjadi debu. Sesosok tua keluar dari reruntuhan. Dia tinggi dan memiliki rambut putih. Dia mengenakan jubah merah dan memancarkan aura yang menakutkan. Semua orang hanya bisa memandangnya. Apa, Patriar keluarga Duan? Semua orang membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dikirim terbang sebenarnya adalah Patriar keluarga Duan. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Bagaimanapun juga, kepala keluarga Duan adalah penantang sejati. Dia adalah eksistensi di puncak seluruh benua. Bagaimana dia bisa dikirim terbang oleh seseorang? Namun, hal itu benar-benar terjadi. Semua orang merasa otaknya tidak cukup untuk memahaminya. Bahkan empat penantang lainnya memasang ekspresi serius. Mata mereka dipenuhi dengan keraguan. Sejujurnya, meskipun Patriar keluarga Duan baru saja memasuki alam raja dan kekuatannya sedikit lebih rendah dari mereka, dia tetaplah seorang penantang. Maju dari alam agung ke alam raja bagaikan seekor ikan emas yang melompati gerbang naga. Begitu seseorang mencapai alam menatap, kekuatannya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa kesenjangan antara alam raja dan alam agung seperti kesenjangan antara langit dan bumi. Tidak mungkin untuk menyeberang. Namun, sekarang, seorang anak alam agung sebenarnya telah mengirim ahli alam raja terbang. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Tunggu, seorang ahli alam agung sama sekali tidak mampu melawan ahli alam raja. Leluhur murong memasang ekspresi serius saat dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Ada yang salah dengan anak itu. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seorang ahli alam agung dapat mengalahkan ahli alam raja karena kesenjangan antara kekuatan mereka lebih dari seratus kali lipat. Apakah tamu, mungkinkah anak itu telah memasuki alam raja? Bagaimana mungkin? Patriar keluarga Sen menggelengkan kepalanya dengan marah dan memasang ekspresi tidak percaya. Ini terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, Chen Xi baru berusia sekitar 20 tahun, dan mungkin belum pernah ada seseorang yang memasuki alam raja pada usia seperti itu. 1453 Belum lagi leluhur klan Sen, bahkan Raja Mary dan Dekan Suan pun tersentak. Semuanya telah memasuki alam raja setelah berusia 500 tahun, dan yang lebih baik berusia sekitar 600 atau 700 tahun. Hampir semuanya baru berhasil ketika usianya sudah di atas 1000 tahun. Hal ini jelas menunjukkan betapa sulitnya memasuki alam raja. Tapi sekarang, seseorang memberitahu mereka bahwa seorang pemuda berusia 20 tahun telah memasuki alam raja, dan mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Di mana anak itu? Pada saat ini, Mary King telah menahan senyumnya, dan wajah tampannya ditutupi dengan ekspresi serius. Matanya yang jernih seperti petir saat menyapu sekeliling. Tidak lama kemudian, dia mengunci area di depan. Ada lubang hitam besar di sana yang perlahan menghilang, dan itu adalah kerusakan yang disebabkan oleh serangan telapak tangan leluhur kelanduan. Wajah leluhur kelanduan sangat suram. Sejujurnya, dia sama sekali tidak percaya situasi seperti itu akan terjadi. Bagaimanapun, dia adalah ahli raja rilem, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Selain empat orang yang telah memasuki alam raja sebelum dia, dia tidak menganggap serius orang lain sama sekali. Adapun seseorang seperti Lin Suan, dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan Lin Suan dengan satu jari. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan benar-benar terlempar, dan ini menyebabkan dia hampir meledak karena amarah. Tidak mungkin, ini sama sekali bukan kekuatannya. Sial, mungkinkah anak ini membawa bantuan? Wajah leluhur kelanduan pucat pasi, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Diledakan saat terbang oleh seorang pemuda berusia 20 tahun menyebabkan dia merasa malu, dan dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan di benua itu di masa depan. Jadi, pada saat berikutnya, dia meraung dengan marah sementara cahaya muncul dari matanya, dan itu terbentuk menjadi sinar cahaya ilahi yang menyapu sekeliling. Ah, nak, aku akan membunuhmu. Tidak peduli bantuan apa yang kamu punya, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Leluhur kelanduan memasang ekspresi buas dan auranya sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh Ki yang sangat mengerikan, dan dia seperti Raja Iblis tiada taraf yang sangat menakutkan. Hah. Geraman dingin bergema dari lubang hitam di depan, dan kemudian sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyala. Sinar cahaya pedang yang menakutkan membawa aura dingin yang menusuk saat ditembakkan ke sembilan langit, dan langsung membelah semua lubang hitam di sekitarnya. Anjing tua kelanduan, hari ini adalah hari kematianmu. Rambut hitam linsuan berkibar tertiup angin saat dia berdiri di udara seperti dewa perang. Apa itu? Saat berikutnya, semua orang melihat ke langit dan berteriak kaget. Mereka menemukan bahwa ada domain hijau dalam jarak 30 meter dari linsuan. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalamnya, dan itu sangat menakutkan. Adapun leluhur murong, Raja Bahagia, dan empat orang lainnya, pupil mata mereka berkontraksi dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Raja domain, bagaimana ini mungkin? Sial, apakah dia seorang raja tingkat? Tidak mungkin kan, dia sudah menerobos. Teriakan kejutan terdengar satu demi satu. Semua suara ini berasal dari lima tingkatan raja. Mendengar seruan raja, para seniman bela diri di sekitarnya semakin terkejut dan terpana. Apa, domain cahaya pedang cian itu adalah domain raja? Wilayah raja, bukankah itu sesuatu yang hanya dimiliki oleh raja? Bagaimana Lin Suan bisa memilikinya? Mungkinkah dia sudah menjadi raja? Semua orang terkejut sekali lagi. Adapun Tuan Muda Anle, Tuan Muda Moonwalker, dan Tuan Muda Kilin, wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka mulai gemetar. Wilayah raja, lawannya sebenarnya memiliki wilayah raja. Bagaimana ini bisa terjadi? Terutama Tuan Muda Kilin, rasa takut yang mendalam muncul di matanya. Sebagai seorang jenius dari keluarga raja, dia secara alami tahu apa arti wilayah raja. Namun, dia sama sekali tidak berani mempercayainya. Seorang pemuda berusia dua puluhan, yang bahkan lebih muda darinya, sebenarnya bisa menjadi raja. Ini benar-benar menjungkir balikan pemahamannya. Sungguh menggelikan bahwa dia telah meremehkan hal ini sebelumnya. Memikirkan hal ini, keringat dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Dua Tuan Muda lainnya juga menggerakkan sudut mulut mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Adapun seniman bela diri keluarga Duan, mereka bahkan lebih ngeri dan ketakutan. Domain raja, ini tidak mungkin. Murid leluhur keluarga Duan berkontraksi seolah-olah dia melihat hantu. Dia berteriak keras. Dia baru saja menerobos menjadi raja tingkat, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya untuk menerobos. Orang harus tahu bahwa dia sekarang berusia lebih dari seribu tahun dan baru saja menjadi raja tingkat. Dia tahu betul betapa sulitnya menerobos. Namun, bagaimana seorang pemuda berusia dua puluhan bisa menjadi raja? Ini bukan lagi seorang jenius. Ini pastinya iblis. Mustahil. Orang seperti ini. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak, dia akan menjadi mimpi buruk bagi keluarga Duan di masa depan. Leluhur keluarga Duan merasakan hawa dingin di hatinya dan ekspresinya sangat ganas. Itu karena dia menyadari bahwa pemuda di depannya telah melampaui ekspektasinya. Dia terlalu menakutkan. Dia harus menyingkirkannya untuk mencegah masalah di masa depan. Nak, aku ingin kamu mati. Ekspresi leluhur keluarga Duan sangat menakutkan saat dia meraum dengan ganas. Pada saat berikutnya, kabut emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan membentuk domen emas khusus di sekelilingnya. Sekarang, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh, jadi dia segera menggunakan domen terkuatnya dan memutuskan untuk membunuh linsuan. Domen emas. Leluhur murong dan yang lainnya juga menyipitkan mata. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat wilayah kekuasaan leluhur keluarga Duan. Huff, coba saya lihat apakah bocah itu benar-benar memiliki wilayah raja. Suara leluhur keluarga senter dengar dingin. Sejujurnya, dia masih tidak mempercayainya dan mengira itu adalah tipuan linsuan. Namun, pada saat berikutnya, kelopak matanya bergerak-gerak liar, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Itu karena linsuan dan leluhur keluarga Duan sudah mulai bertarung di depannya. Leluhur keluarga Duan menggunakan wilayah emasnya dan memancarkan aura yang menakutkan. Dia meraung dengan marah, dan sepasang sayap emas muncul di punggungnya, membawanya dengan cepat. Ledakan. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan linsuan dan meraih ke depan dengan tangannya yang besar. Tiba-tiba, domen emas di sekitarnya bergetar, dan tangan emas besar terbang dan meraih linsuan. Tangan emas besar ini sangat menakutkan. Ada pola emas yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, dan memancarkan aura misterius. Mereka yang berada di bawah level raja tidak dapat menahan tangan emas besar ini sama sekali. Di sisi lain, linsuan tertawa dingin sambil mengarahkan jarinya ke depan seperti pedang. Tiba-tiba, domen pedang naga di sekelilingnya bersenandung, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun dan terayun bersama lengannya. Pedang ki berbentuk naga seberat gunung dan sedingin angin dingin. Itu sangat menakutkan dan langsung menebas ke depan. Uff! Seluruh kekosongan langsung terpotong menjadi dua. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Semua orang hanya melihat naga hijau terbang keluar dari ujung jari linsuan dan menyerbu ke langit. Kemudian, ia meraung dan menyerang leluhur keluar gaduan. Pedang ki itu seperti naga sungguhan, dan membuat hati orang berdebar-debar. Dentang! Pada saat berikutnya, pedang ki berbentuk naga bertabrakan dengan tangan emas besar, dan suara yang menghancurkan bumi terdengar. Seluruh lembah meledak sepenuhnya pada saat ini. Tanah retak dan lembah terbelah dua. Uluhan retakan hitam muncul di langit. Ini adalah retakan spasial yang sangat menakutkan dan mengandung energi yang sangat kuat. Pada saat ini, mereka ada di sekitar linsuan dan leluhur keluar gaduan. Apa? Dia memblokirnya. Melihat pemandangan ini, jantung para raja berdebar kencang. Ekspresi leluhur keluarga duan juga menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa domain pedang naga linsuan bukanlah ilusi, juga bukan tipuan. Itu adalah wilayah raja yang sesungguhnya. Kalau tidak, mustahil untuk memblokir serangannya. Ah! Aku tidak percaya. Pergilah ke neraka. 1454 Wajah patriar keluarga duan berubah jelek. Dia tahu bahwa alam pedang naga linsuan bukanlah ilusi, juga bukan tipuan. Itu adalah dunia raja yang sesungguhnya. Kalau tidak, ia tidak akan mampu memblokir serangannya. Ah! Aku tidak percaya. Pergilah ke neraka. Patriar keluarga duan menjadi gila. Dia berdiri di alam emas dan seluruh tubuhnya terbungkus kabut emas, membentuk baju besi emas. Pupil aslinya yang berwarna abu-abu berubah menjadi emas dan memancarkan dua sinar cahaya keemasan yang menembus kehampaan. Dia melambaikan tangan emasnya lagi dan menghantamkannya ke arah linsuan. Tinju itu semakin besar seiring dengan angin dan akhirnya menjadi seperti gunung emas, menembus kehampaan. Gelombang udara bergulung dan udara meledak. Ombak emas itu seperti lautan sungguhan, bergelombang ke segala arah. Huh! Linsuan mendengus lagi dan langsung menggunakan jiwa pedang naga besar untuk menciptakan segala sesuatu. Tiba-tiba, sosok hitam muncul di alam pedang naga dan duduk bersila. Seluruh tubuhnya dibentuk oleh api hitam. Itu adalah jiwa bela diri api hitam linsuan. Jiwa bela diri api hitam terbakar dan berubah menjadi burung finix hitam yang bergegas keluar. Sosok besar itu mengamuk di udara dan gelombang panas yang mengerikan menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, seluruh lembah terbakar hebat. Langit dan tanah dipenuhi api hitam ke segala arah. Ah! Prajurit keluarga Duan di bawah terbungkus api dan berteriak. Di bawah api hitam seperti itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, ini hanyalah api yang jatuh dari burung finix hitam. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya burung finix hitam itu. Nah, kamu mendekati kematian. Patriar keluarga Duan meraung dengan gila. Dia secara alami menyadari bahwa ratusan murid keluarga Duannya telah meninggal dalam sekejap. Jantungnya berdarah. Namun, dia tidak punya waktu luang karena burung finix hitam masih bergegas mendekat. Itu membawa api hitam yang mengerikan dan dengan cepat meledak ke arahnya. Boom booming. Tabrakan hebat itu mengguncang langit dan bumi. Gelombang api hitam yang tak berujung melonjak dan api hitam yang menakutkan sepertinya menyulut alam emas. Enyah. Patriar keluarga Duan meraung dan dengan gila-gilaan mendorong alam emas. Segera, lusinan tangan emas besar muncul di langit dan dengan cepat menamparkan ke segala arah, memadamkan api hitam. Sebelum ketua klan Duan dapat menghela nafas lega, serangan mengerikan lainnya datang ke arahnya. Dalam domain pedang naga Lin Suan, sosok petir lain muncul dan duduk bersilah. Ini adalah jiwa bela diri petir Lin Suan. Pada saat berikutnya, langit dipenuhi guntur dan kilat, membentuk kiong kiraksasa yang berdiri tegak di langit dan memecahkan kehampaan. Raungan bergema hingga ribuan mil. Awan di langit terbelah, dan pegunungan di sekitarnya meledak. Itu sangat menakutkan. Mundur. Para seniman bela diri di sekitarnya berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Ini karena mereka menyadari bahwa pertempuran itu terlalu menakutkan. Di mana-mana dipenuhi energi mengamuk. Mereka hanya bisa segera mundur ke tempat yang aman. Namun, tidak ada seorang pun yang tersisa. Mereka bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan pertempuran itu lagi. Karena ini terlalu mengejutkan dan mengasihkan. Mereka mungkin tidak bisa menyaksikan pertarungan antara dua raja seumur hidup mereka. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin tidak mempunyai kesempatan lagi di masa depan. Di langit, tubuh raksasa Kiongki seluruhnya dibentuk oleh petir ungu dan putih. Saat dia berjalan, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh langit. Membunuh. Kiongki raksasa berdiri di kehampaan dan mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Kemudian, dia mengangkat kaki petir raksasanya dan menginjak Patriar Keluarga Duan. Kamu sudah keterlaluan. Saya akan membunuh kamu. Patriar Keluarga Duan menjadi gila. Matanya memancarkan cahaya kemasan seperti pisau tajam yang menembus kehampaan. Alam emasnya juga beroperasi dengan cepat. Kemudian, raksasa emas bangkit dari tanah dan bertarung melawan Kiongki. Ledakan. 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 Kedua makhluk raksasa itu saling bertukar pukulan di langit. Energi yang menakutkan menyebabkan langit meledak. Ketua Keluarga Duan menjadi sangat marah. Dia menyadari bahwa lawannya terlalu kuat dan dia tidak bisa menekannya. Dia tidak percaya. Kita harus tahu bahwa lawannya baru berusia dua puluhan. Usianya lebih dari seribu tahun. Namun, kekuatan lawannya jauh melebihi kekuatannya. Dia tidak bisa menerimanya. Lin Suan menjadi lebih berani saat pertempuran berlangsung. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Saat kamu mencuri istana Dewa Perang dan membunuh seniman bela diri saya, apakah kamu berpikir untuk bertindak terlalu jauh? Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas semua yang terjadi hari ini. Lin Suan mendengus. Lalu, dia melambaikan tangannya. Pedang ki hijau yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan membentuk pedang hijau raksasa. Kiyong Ki memegangnya di tangannya dan menebasnya. Ledakan. Seberkas cahaya pedang Cian, panjangnya ribuan meter, menyapu seperti sungai Cian yang panjang. Tiba-tiba, pedang ki hijau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi langit. Seolah-olah seluruh langit telah berubah menjadi lautan hijau. Pada saat berikutnya, cahaya pedang hijau yang menakutkan menyapu raksasa emas itu dan membelahnya menjadi dua. Ledakan. Adapun Patriar keluarga Duan, dia dikirim terbang lagi seolah-olah dia tersambar petir. Apa? Dia dikirim terbang lagi? Semua orang terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan mulut Patriar murong dan para raja lainnya bergerak-gerak. Perlu diketahui bahwa pengiriman terbang kali ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Patriar keluarga Duan ceroboh. Itu setara dengan disergap. Itu sebabnya dia dikirim terbang. Tapi sekarang, Patriar keluarga Duan telah menggunakan wilayah rajanya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun, dia tetap dikirim terbang. Ini terlalu mengejutkan. Ini berarti lawannya tidak hanya memiliki wilayah raja, namun kekuatannya juga telah melampaui kepala keluarga Duan. Memikirkan hal ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Patriar murong, dekan suan, dan yang lainnya tampak serius. Itu tidak benar. Apakah kamu memperhatikan bahwa anak ini tidak memiliki aura raja? Kata raja bahagia sambil mengerutkan kening. Iya itu benar. Patriar murong mengangguk. Dia juga menyadari kelainan ini. Secara logika, semua raja memiliki aura yang disebut aura raja. Namun, lin suan tidak memiliki aura seperti itu. Sungguh aneh. Apa, maksudmu anak itu bukan raja? Patriar keluarga Sen mengerutkan kening. Jika dia bukan seorang raja, dari mana datangnya wilayah rajanya? Dekan suan juga tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak bisa mengerti. Ini terlalu aneh. Seseorang yang bukan seorang raja dapat memadatkan wilayah raja. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Namun, pihak lain telah melakukannya. Ini sangat aneh. Haruskah kita menyerang dan menangkap anak ini? Kata Patriar keluarga Sen dengan ekspresi dingin. Anak ini terlalu aneh. Mungkin dia punya rahasia yang mengejutkan. Jika kita menangkapnya dan mempelajarinya, kita mungkin bisa memiliki beberapa raja lagi untuk keluarga kita. Saat dia selesai berbicara, sedikit gairah muncul di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Jika pihak lain benar-benar memiliki cara untuk menyingkat wilayah raja, maka keluarga mereka pasti dapat memiliki beberapa raja lagi. Dengan cara ini, kekuatan keluarga mereka akan meningkat pesat. Huff, kamu bisa mencobanya. Dekan Suan mendengus dingin. Tatapan dinginnya tertuju pada Patriar keluarga Sen. 1455 Huff, kamu bisa mencobanya. Din Suan mendengus dingin saat tatapan dinginnya tertuju pada Patriar keluarga Sen. Dia tidak akan membiarkan Patriar keluarga Sen menyerang. Patriar keluarga Sen melambaikan lengan bajunya dan mengabaikan Din Suan. Sebaliknya, dia berbalik dan berbicara kepada Patriar Murong dan Raja Bahagia. Kalian berdua tidak perlu ragu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apa kalian tidak ingin tahu rahasia apa yang dimiliki bocah itu? Itulah rahasia untuk memadatkan domain raja. Jika kita datang, kita mungkin bisa menerobos lagi. Terobos lagi. Kelopak mata Raja Bahagia dan Patriar Murong bergerak-gerak saat mendengar itu. Jika alasan sebelumnya membuat mereka ragu, mau tak mau mereka tergoda oleh alasan ini. Bagaimanapun, mereka telah lama berada di alam raja, tetapi mereka belum mampu menerobos dan mencapai kemacetan. Mungkin mereka tidak akan mampu menerobos seumur hidup mereka. Namun kini, mereka punya secerca harapan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Bagaimanapun, menerobos ke alam yang lebih tinggi tidak hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga meningkatkan umur seseorang. Itu yang paling menggoda. Maka, pada saat itu, leluhur Murong dan Raja Bahagia sama-sama mengungkapkan ekspresi tergoda. Wajah Din Suan menunduk, dan jantungnya berdebar kencang. Oh tidak. Dia bisa melihat bahwa Raja Bahagia dan Patriar Murong tergoda. Jika ketiganya bergabung, dia tidak akan bisa melawan mereka. Apakah kalian berdua benar-benar bersedia melakukan hal tercelah seperti itu? Dekan Suan bertanya dengan dingin. Tercelah. Bagaimana ini bisa tercelah? Tidakkah Anda ingin memperpanjang umur Anda? Mendapatkan kekuatan. Patriar keluarga Sen mendengus dingin. Dekan Suan dan kepala keluarga Sen mulai berdebat. Di saat yang sama, situasi pertempuran berubah lagi. Setelah Patriar keluarga Duan dikirim terbang, dia sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Dia tidak percaya pemuda berusia 20 tahun bisa melukainya. Terlebih lagi, dalam situasi itulah dia menggunakan kekuatan penuhnya. Ah, nak, kamu memaksaku melakukan ini. Aku ingin kamu mati. Patriar keluarga Duan meraung marah, dan jejak keganasan muncul di matanya. Jelas sekali, dia akan menggunakan teknik rahasia dan menyerang dengan segala cara. Benar saja, di saat berikutnya, Patriar keluarga Duan melambaikan tangannya dan membentuk segel yang aneh. Kemudian, domain emas di sekelilingnya mulai terbakar. Kabut emas berubah menjadi garis-garis api emas yang menyala dengan ganas, melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Aura Patriar Klan Duan tiba-tiba meroket, dan dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Apa, membakar domain? Keempat tingkatan raja menghentikan perdebatan mereka, dan murid-murid mereka tiba-tiba berkontraksi. Apakah orang ini gila? Domain adalah fondasi seorang raja. Namun, nenek moyang keluarga Duan sebenarnya membakar domain miliknya. Ini menghancurkan yayasannya sendiri. Bahkan jika dia menang, dia mungkin akan menderita luka berat, dan dia bahkan mungkin kembali ke alam raja. Ini jelas merupakan metode untuk melukai musuh dengan mengorbankan 800 anak buahnya sendiri. Kepala keluarga Duan juga mengetahui hal ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, namun dia masih belum bisa menandingi pihak lain. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan terbunuh. Dia mungkin juga menyalakan domain pembakaran dan mempertaruhkan nyawanya. Mungkin dia masih memiliki secerca harapan. Pada saat ini, tuan tua keluarga Duan membakar wilayah kekuasaannya dan seluruh tubuhnya menjadi lebih kuat. Pada saat berikutnya, dia menyerang Lin Suan dengan ganas. Rambutnya yang berantakan berkibar tertiup angin, dan nyala api mengelilinginya, membuatnya mustahil untuk melihatnya secara langsung. Fluktuasi energi yang mengerikan terjadi di mana-mana, menyebabkan seluruh ruang hampa bergetar hebat. Tidak hanya itu, kepala keluarga-keluarga Duan juga mengenakan baju besi emas. Dia mengeluarkan pedang panjang emas dari wilayah emasnya dan menebas ke segala arah. Ini adalah kekuatan dari domain pembakaran. Itu sangat menakutkan, dan bahkan tingkatan Raja Bintang Satu Biasa pun tidak dapat melawannya. Cahaya pedang emas menyala, disertai dengan api emas yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas menuju Lin Suan. Kemanapun ia melewatinya, seluruh kekosongan dengan cepat dimusnahkan. Dengan pikiran, Steri Battle Armor Lin Suan dengan cepat muncul di tubuhnya. Kali ini, dia tidak melakukan serangan langsung karena kekuatan domain pembakaran terlalu menakutkan. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun, ini tidak berarti dia takut pada pihak lain. Ini karena meskipun tubuhnya belum mencapai alam Raja, kekuatan tempurnya telah melampaui Patriar keluarga Duan. Terlebih lagi, sejak dia membunuh pemimpin Sekte Naga Hitam, dia tidak berhenti berkultivasi. Oleh karena itu, kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di wilayah Tianan. Tanda petir berkedip di bawah kakinya, dan Lin Suan bergerak cepat, menghindari cahaya pedang emas yang menakutkan. Nak, apakah kamu takut? Pergi ke neraka. Melihat lawannya berhasil mengelak, kepala keluarga-keluarga Duan mengungkapkan sedikit kedengkian. Dia tahu bahwa dia telah berhasil karena ketika dia bertarung dengan Lin Suan sebelumnya, pihak lain tidak pernah mengelak dan selalu menghadapinya secara langsung. Sekarang dia telah menghindar, itu berarti pihak lain takut dengan kekuatan ini. Selagi kekuatannya masih ada, dia akan membunuhnya dalam satu gerakan. Patriar keluarga Duan tersenyum sinis, dan kemudian api emas di tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Sinar pedang emas Ki melonjak seperti pelangi ilahi dan dengan cepat menyelimuti Lin Suan. Nak, aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan alam raja, tapi kamu tidak bisa dibandingkan dengan raja sungguhan. Sekarang, mati. Ratusan lampu pedang emas tiba di atas Lin Suan dan hendak menebas. Jika dia dipukul, daging dan darahnya pasti akan berceceran di mana-mana. Bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun, Lin Suan mendengus dingin, dan bayangan pedang berbentuk naga hijau dengan cepat muncul di sampingnya. Saat berikutnya, dia meraihnya. Mengaum. Raungan naga yang keras terdengar, dan naga hijau besar langsung berlari keluar dari alam pedang naga, memandang dengan jijik ke segala arah. Raungan naga ini terlalu keras, dan langsung bergema hingga ribuan mil. Guntur yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kehampaan, turun ke segala arah. Adapun Azur Dragon, ia membubung ke langit dan meledakan semua pedang kiemas di atas. Apa? Ini tidak mungkin. Kepala keluarga Duan terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Kekuatan lawannya menjadi lebih kuat lagi. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Memikirkan hal ini, jantungnya berdebar kencang. Dia benar-benar tidak percaya. Kekuatannya saat ini diperoleh dengan membakar alam rajanya, namun kekuatan lawannya tiba-tiba meroket. Apa yang sedang terjadi? Lawannya tidak membakar kerajaan rajanya. Satu-satunya penjelasan adalah lawannya belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Memikirkan hal ini, keputus asaan muncul di mata kepala keluarga Duan. Lawannya terlalu kuat, bahkan jika dia membakar alam rajanya, dia tetap tidak bisa melakukan apapun terhadap lawannya. Ini adalah hasil yang tidak pernah dia bayangkan seumur hidupnya. Di sisi lain, rambut hitam Lin Suan berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat bertarung yang sangat menakutkan. Dia seperti dewa perang. Pola naga di bawah kakinya terangkat, dan naga hijau dengan cepat muncul. Di alam pedang naga, puluhan ribu pedang meraung. Di tangannya, ada bayangan pedang berbentuk naga, dan seluruh tubuhnya bisa dikatakan sangat kuat. Pada saat ini, jiwa pedang naga besar ditampilkan secara ekstrim oleh Lin Suan. Kekuatan surgawi yang cemerlang, pedang ki seperti pedang dewa menebas ke langit, langsung menyelimuti kepala keluarga-keluarga Duan. Pada saat ini, tidak hanya kepala keluarga Duan yang putus asa, tetapi bahkan kepala keluarga-keluarga Murong, Raja Bahagia, kepala keluarga Sen, dan Dekan Suan pun terkejut. Ini karena aura ini terlalu menakutkan, dan bahkan mereka merasakan rasa takut. 1456 Puff! Pada saat berikutnya, kepala keluarga Duan terkena pedang ki yang mengejutkan dan terlempar. Darah berceceran di langit saat kekosongan itu terbuka. Retakan yang mengerikan itu meluas hingga ribuan mil. Jurang maut muncul di tanah. Kepala keluarga Duan terlempar ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Setelah sekian lama, getaran mengerikan itu berangsur-angsur menghilang. Tubuh kepala keluarga Duan gemetar. Dia terluka parah. Di sampingnya, wilayah emas sangat redup seolah-olah akan pecah kapan saja. Anda! Kepala keluarga Duan terbaring di tanah dengan wajah penuh keputus asaan. Bibirnya bergetar dan dia tidak dapat berbicara. Keputus asaan, itu terlalu putus asa. Dia tidak bisa menahan kekuatan ini sama sekali. Bukan hanya keputus asaan dalam hal kekuatan, tetapi juga keputus asaan dalam hal semangat. Awalnya, dia baru saja menerobos menjadi tuan dan sangat bersemangat, berpikir bahwa dia bisa mendominasi seluruh benua. Namun, dia tidak menyangka akan terluka parah dan hampir mati. Perasaan jatuh dari awan ke jurang sungguh tak tertahankan. Dia tidak tahan sama sekali. Memikirkan hal ini, patriar keluarga Duan memuntahkan darah lagi. Sementara itu, wajah Lin Suan terasa dingin. Dia memegang pedang pembunuh di tangannya dan melangkah ke udara, berjalan menuju patriar keluarga Duan selangkah demi selangkah. Apa? Apa yang kamu coba lakukan? Melihat ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa dan tercengang. Tetua keluarga Duan dengan cepat terbang untuk menghentikan Lin Suan. Patriar kita sudah kalah. Kenapa kamu masih menyerang? Benar, kompetisi sudah selesai. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Meskipun seniman bela diri keluarga Duan ketakutan, mereka hanya bisa gigit jari dan maju ke depan sekarang karena keselamatan patriar mereka dipertaruhkan. Kompetisi sudah berakhir. Lin Suan mencibir. Siapa yang memberitahumu bahwa ini adalah sebuah kompetisi? Masalah ini tidak akan berakhir sampai anjing tua keluarga Duan mati. Lin Suan mendengus. Dua bola api hitam muncul di matanya dan langsung menyelimuti orang-orang di depannya. Dengan teriakan, tetua keluarga Duan dibakar menjadi abu. Melihat ini, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Anggota keluarga Duan yang tersisa tidak berani melangkah maju lagi. Di langit, Patriar keluarga Sen mendengus. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kalian berdua tidak menyerang sekarang, aku khawatir kalian tidak akan bisa menangkap anak itu lagi. Setelah mengatakan itu, sosoknya melintas dan menghilang di udara. Beraninya kamu. Kepala sekolah Suan mendengus dan segera mengejarnya. Leluhur Murong dan Raja Bahagia saling berpandangan dan dengan cepat menyerang juga. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat berikutnya, empat sosok muncul di udara, menghalangi jalan lagi. Apa? Ada orang lain yang menyerang? Melihat pemandangan ini, tidak ada yang berani mempercayainya. Siapa yang berani menghentikan Lin Suan sekarang? Namun, saat mereka melihat empat sosok di langit, mereka semua tercengang. Karena keempat sosok ini tidak lain adalah empat leluhur keluarga Sen. Empat tingkatan Raja. Kemunculan keempatnya mengejutkan semua orang. Lin Suan mengerutkan alisnya saat melihat ini. Nak, kamu terlalu sombong. Patriar keluarga Sen menatap Lin Suan dengan tatapan suram. Suaranya sangat dingin. Di sampingnya, sosok leluhur Murong dan Raja Bahagia juga muncul. Adapun kepala sekolah Suan, dia muncul di samping Lin Suan. Hati-hati, mereka mungkin akan menyerangmu, kata kepala sekolah Suan dengan cepat. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening dan melihat ke depan. Pergilah, ini antara aku dan keluarga Duan. Lin Suan menatap Patriar keluarga Sen dan memarahinya dengan dingin. Apa? Mendengar suara ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Lin Suan berani memarahi Patriar keluarga Sen. Dia benar-benar berani. Patriar keluarga Sen gemetar karena marah. Nak, kamu terlalu sombong. Aku bukan Raja Tingkat baru seperti Duan Wang. Jika kamu menyinggung perasaanku, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Memang benar, Patriar keluarga Sen tidak seperti Patriar keluarga Duan. Dia telah menjadi Raja Tingkat beberapa ratus tahun yang lalu. Hingga saat ini, kekuatannya tak terduga. Di sampingnya, Raja Bahagia menggelengkan kepalanya sedikit. Anak muda, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Patriar keluarga Murong juga menghela nafas. Cukup sudah. Mendengar ini, semua orang kaget. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka tidak menyangka ketiga Raja akan menyerang Lin Suan pada saat yang sama. Mungkinkah mereka ingin melindungi kepala keluarga Duan? Melihat ini, para seniman bela diri keluarga Duan sangat bersemangat. Patriar keluarga Duan, yang berada di reruntuhan di bawah, juga menghela nafas lega. Dia segera mengeluarkan ramuan emas yang tidak bisa dihancurkan dan menelannya. Kemudian, luka di tubuhnya sembuh. Namun, wilayah emas masih sangat redup. Mau bagaimana lagi, meskipun ramuan emas yang tidak dapat dihancurkan itu ajaib, ia tidak dapat memulihkan wilayah Raja. Melihat ketiga Raja itu menyerang, Sen Jingkyu sangat gugup. Tangan kecilnya mencengkeram ujung bajunya rat-rat. Di sisi lain, Murong King Cheng berseru, Patriar. Dia tidak menyangka Patriar keluarga Murong akan menyerang. Di sampingnya, para tetua keluarga Murong menggelengkan kepala dan menghela nafas. King Cheng, Ini adalah keputusan Patriar. Kita tidak bisa mengubahnya. Murong King Cheng, sebaliknya, menghela nafas. Sejujurnya, dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Lin Suan. Sebaliknya, dia khawatir tentang keselamatan kepala keluarga Murong. Ini karena dia mengikuti Lin Suan selama ini. Dia tahu tentang kekuatan dan latar belakang Lin Suan. Tiga Raja di Langit tidak bisa menghentikan Lin Suan sama sekali. Memang benar, pada saat berikutnya, Lin Suan menghentikan langkahnya. Melihat ketiga Raja keluarga Sen di depannya, dia berkata dengan dingin, Apakah kamu benar-benar akan menghentikanku? Nak, aku akui kamu sangat kuat. Namun, kamu tidak punya hak untuk bersikap begitu kejam di depan kami. Patriar keluarga Sen mendengus dengan nada menghina. Ekspresinya sangat dingin. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura ini jauh lebih menakutkan daripada Patriar keluarga Duan yang membakar wilayahnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Patriar keluarga Sen sangat berkuasa. Nak, jangan bicara tentang fakta bahwa kamu bukan tandinganku. Jumlah Raja di pihakmu saja tidak cukup. Termasuk Patu Asuan, kamu hanya memiliki dua orang. Namun, kita punya tiga. Bahkan ada Patriar keluarga Duan. Empat Raja, apakah menurutmu kamu punya peluang untuk menang? Anak muda, berhenti. Patriar keluarga Murong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Raja bahagia juga berkata dengan dingin, jika kamu terus bertarung, kamu tidak punya peluang untuk menang. Patriar keluarga Sen tampak galak. Nak, lepaskan Patriar keluarga Duan dan kembalilah bersamaku dengan patuh. Kalau tidak, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kembali bersamamu, lepaskan Patriar keluarga Duan. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menyuruhku berkeliling. Mendengar kata-kata Patriar keluarga Sen, Lin Suan mendengus dengan nada menghina. Apa, Anda berani menolak? Patriar keluarga Sen tercengang. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia tidak menyangka Su Xiaoshu akan berani melawan. Kita harus tahu bahwa mereka memiliki keunggulan absolut atas Su Xiaoshu. Terlepas dari apakah itu pertarungan satu lawan satu atau jumlah raja, mereka dapat dengan mudah menghancurkan Lin Suan. Namun, Su Xiaoshu masih berani memarahinya. Apakah dia tidak takut mati? Para seniman bela diri di sekitar mereka juga terkejut. Mereka memahami situasi saat ini. Namun, mereka tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu sombong. Dia tidak menganggap serius Patriar keluarga Sen dan yang lainnya. 1457 Sudah berakhir? Sudah berakhir. Lin Suan terlalu sombong. Pertama, dia mengalahkan ketua keluarga Duan, dan sekarang dia melawan ketua keluarga Sen. Ya, dia terlalu sombong. Patriar keluarga Sen menjadi raja beberapa ratus tahun yang lalu. Kekuatannya sangat menakutkan. Bagaimana anak nakal itu bisa mengalahkannya? Selain Patriar keluarga Sen, ada juga Patriar Ngurong dan Raja Bahagia. Itu adalah tiga raja, bersama dengan kepala keluarga Duan di lapangan, itulah empat raja. Lin Suan, bocah itu, beraninya dia berbicara begitu sombong. Semua orang terkejut. Mereka semua mengira Lin Suan gila. Mereka tidak tahu dari mana kepercayaan Lin Suan berasal. Menurut pendapat semua orang, Lin Suan benar-benar gila. Beraninya dia melawan tiga raja. Bukankah dia sedang mencari kematian? Kepala keluarga Duan tersenyum sinis. Lin Suan masih ingin membunuhnya. Dia pantas mati. Namun, Lin Suan tidak punya peluang. Dengan bantuan Patriar keluarga Sen, dia benar-benar aman. Di langit, Patriar keluarga Sen tersenyum kejam. Nak, karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat dia berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan. Auranya tiba-tiba meledak, dan seluruh langit melonjak. Seberkas cahaya besar memancar dari kepala keluarga Sen dan menembus langit. Bada energi yang mengerikan melanda segala arah. Di seberangnya, ekspresi dekan Suan serius. Dia segera berkata, Lin Suan, sekarang bukan waktunya untuk keras kepala. Cepat tinggalkan aku. Jika kamu tertangkap oleh mereka, kamu akan berada dalam bahaya. Patriar keluarga Sen terlalu jahat. Dia ingin mengetahui rahasiamu. Mendengar itu, Lin Suan mengerutkan kening. Dia memandang Patriar keluarga Sen dengan tatapan mematikan di matanya. Beraninya Patriar keluarga Sen mengincarnya. Dia benar-benar mendekati kematian. Namun, dia tidak lari. Sebaliknya, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, dekan Suan. Saya punya cara untuk mengatasinya. Dekan Suan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata, Ruzilong, ekor sembilan, kalian berdua datang ke sini. Hahaha, setelah menunggu sekian lama, Benhuang akhirnya tiba. Naga Merah tertawa aneh. Ekor sembilan melompat dari pelukan Murong King Cheng dan terbang ke langit dengan enggan. Semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang bisa dilakukan Rubah dan ular berkaki empat. Lin Suan juga bingung, tetapi melihat ekspresi percaya diri Lin Suan, dia tidak mengatakan apa-apa. Patriar keluarga Sen mencibir dengan nada menghina. Brat, kamu benar-benar idiot. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menakuti kami dengan Rubah dan ular berkaki empat? Ada ekspresi jijik di wajahnya saat dia berkata, kecuali keduanya adalah Raja, bagaimana kamu akan mengalahkanku? Mendengar ini, leluhur kelanduan dengan dingin mendengus dengan nada menghina. Para penggarap kelanduan di sekitarnya semuanya mencibir. Rubah dan ular adalah Raja, bagaimana mungkin? Apakah dia mengira tingkat Raja adalah kubis yang akan muncul kapanpun dia mau? Namun, Naga Merah merasa tidak senang. Orang tua, aku akan mengingatmu. Benhuang akan memberimu pelajaran nanti. Dengan itu, dia meraung panjang. Tiba-tiba, auman naga yang keras bergema ke segala arah. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari kerumunan, tubuh Naga Merah itu meledak dengan cahaya terang. Tubuh sepanjang satu meter itu dengan cepat mengembang dan menjadi naga dewa yang panjangnya ratusan kaki. Seekor Naga Dewa Merah muncul di langit, memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Ia melingkari awan dan mengeluarkan kabut. Ekspresinya sangat ganas. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Auranya tidak lebih lemah dari patriar keluarga Sen. Apa? Naga Ilahi? Seorang Raja. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa ular berkaki empat yang sederhana akan menjadi Naga Dewa yang legendaris. Dan tingkat raja pada saat itu. Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa ini adalah tingkat raja baru. Berapa banyak raja yang ada di benua Tianwu. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, itu adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Namun, mereka tidak pernah tahu bahwa Naga Dewa tingkat raja lainnya telah muncul. Dan itu adalah Naga Dewa. Itu bahkan lebih misterius lagi. Itu adalah makhluk legendaris. Di benua ini, hanya ada Naga Banjir. Naga sungguhan belum pernah muncul sebelumnya. Tapi sekarang, ada yang muncul. Semua orang gempar. Mereka berseru tidak percaya. Melihat sosok besar di langit, mereka sangat terkejut. Apa? Bagaimana ini mungkin? Di bawah, senyuman di wajah patriar keluarga Duan menghilang. Ekspresinya menjadi sangat ganas. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar memanggil tingkat raja lainnya, dan itu adalah Naga Dewa. Ini bukan kabar baik baginya. Tiga lawan tiga, pihak mereka tidak memiliki banyak keuntungan. Dekan Suan juga terkejut. Seperti yang diharapkan, pihak lain telah pulih. Adapun patriar keluarga Sen, patriar murong, dan raja bahagia, mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka tingkat raja lain akan muncul. Dan itu adalah Naga Dewa. Terutama patriar keluarga Sen, ekspresinya sangat jelek. Dia baru saja mengejek pihak lain, berpikir bahwa pihak lain pasti sudah mati dan pasti tidak akan bisa lepas dari tangan mereka. Tapi dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, tingkat raja akan muncul di sisi pihak lain. Kini, kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Bagaimanapun, patriar keluarga Duan tidak memiliki banyak kekuatan tempur sekarang. Tapi patriar keluarga Sen terlalu naif. Ini bukanlah akhir. Setelah Naga Merah bertransformasi, rubah berekor sembilan mendengus dingin lalu meraung. Mengaung. Raungan mengerikan bergema di langit dan bumi, membawa aura pembunuh yang kuat. Sesaat kemudian, tubuh imut itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi binatang raksasa mirip gunung berwarna merah. Sembilan ekornya melambai tertiup angin seperti sungai darah, membawa aura pembunuh yang mengerikan. Saat ini, rubah berekor sembilan tidak lagi terlihat lucu. Sebaliknya, itu digantikan oleh tampilan yang garang dan garang. Apa, tingkat raja lainnya? Wajah semua orang pucat dan diambang kehancuran. Kali ini, Dekan Suan, Patriar keluarga Duan, dan Patriar keluarga Sen. Patriar Murong dan Raja Bahagia semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa tingkat raja lainnya akan muncul. Itu terlalu menantang surga. Kapan begitu banyak raja muncul di benua Tianwu? Mengapa mereka tidak mengetahuinya? Terutama Patriar keluarga Sen dan Patriar keluarga Duan. Wajah mereka sangat suram. Patriar keluarga Duan putus asa. Sudah berakhir. Dia baru saja meraih sedotan harapan, tapi sekarang dia telah jatuh ke dalam jurang tak berujung lagi. Ada empat raja di sisi lain, dan mereka telah melampaui mereka. Dengan kekuatan Patriar keluarga Sen dan yang lainnya, mereka mungkin tidak bisa menghentikan mereka. Sekarang dia terluka parah, dia tidak bisa mengalahkan raja. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mati pada akhirnya. Patriar Murong dan Raja Bahagia terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain benar-benar menemukan dua raja. Adapun Patriar keluarga Sen, tubuhnya gemetar, dan giginya hampir patah. Itu adalah tamparan di wajah, tamparan yang kejam di wajah. Dan itu bengkak. Memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, Patriar keluarga Sen berharap dia bisa bunuh diri. Lin Suan memandang Patriar keluarga Sen dengan ekspresi mengejek. Dia menatap dingin ke arah Patriar keluarga Sen dan berkata, mengapa? Apakah kamu masih ingin bertarung sekarang? Pihak lain berani bersaing dengannya dalam hal jumlah raja. Mereka mendekati kematian. 1458 Di bawah, tetua ke-9 dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Tuan Muda mereka memiliki dua raja lain di sisinya. Adapun Murong King Cheng, dia menghela nafas. Benar saja, apa yang tidak ingin dia lihat telah terjadi. Tapi untungnya, dari kelihatannya, tidak boleh ada perkelahian. Benar saja, leluhur Murong dan Raja Bahagia dengan cepat menggelengkan kepala. Teman Mudalin, kamu salah paham. Kami tidak punya niat untuk bertengkar. Karena ini adalah masalah antara kamu dan keluarga Duan, kami tidak akan ikut campur. Setelah mengatakan itu, keduanya berubah menjadi pelangi dan terbang menuju tanah. Kalian berdua orang tua, kurang ajar kau. Melihat leluhur Murong dan Raja Bahagia telah mundur, leluhur keluarga Sen menghentakkan kakinya dengan marah. Ekspresinya jelek, dia sendirian sekarang. Bahkan dengan leluhur keluarga Duan di lapangan, mereka bukanlah tandingan pihak lain. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, anak muda, kamu menang. Aku mengaku kalah kali ini. Leluhur keluarga Sen hanya bisa menelan amarahnya dan pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Hah! Lin Suan mendengus. Sejujurnya, ketika dia tahu bahwa pihak lain sedang mengincarnya, dia benar-benar ingin menyerang leluhur keluarga Sen. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, leluhur keluarga Sen berbeda dari leluhur keluarga Duan. Dia telah menjadi raja selama ratusan tahun, dan keluarga raja mendukungnya. Selain situasi di benua Tianwu, jika dia menyerang leluhur keluarga Sen, leluhur Murong dan Raja Bahagia pasti akan datang membantu. Pada saat itu, akan terjadi pertempuran besar antar raja, dan benua Tianwu akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Namun, situasi saat ini tepat. Dia telah menunjukkan kekuatannya yang kuat dan mengintimidasi leluhur keluarga Sen dan yang lainnya. Mereka pasti tidak berani menyerangnya lagi. Setelah melakukan semua ini, Lin Suan mengalihkan pandangannya dan melihat ke bawah lagi. Dia menatap leluhur keluarga Duan. Perubahan di langit melampaui ekspektasi semua orang. Tidak ada yang mengira Lin Suan akan memanggil dua tingkatan raja dalam sekejap, yang memberinya keuntungan absolut. Bahkan ketiga raja keluarga Sen tidak punya pilihan selain mundur. Ini terlalu mengejutkan. Perlu diketahui bahwa Patriar keluarga Sen, Patriar Murong, dan Raja Bahagia semuanya adalah raja yang telah terkenal sejak lama. Kekuatan mereka jauh melampaui Patriar keluarga Duan. Meski begitu, mereka masih mundur di depan Lin Suan. Dapat dikatakan bahwa dalam sekejap, prestise Lin Suan telah mencapai puncaknya. Ketika Patriar Klan Duan diselimuti oleh tatapan Lin Suan, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat sedikit keputus asaan muncul di matanya. Dia tahu bahwa itu tidak ada harapannya. Bahkan ketiga leluhur keluarga Sen telah mundur. Tidak ada yang akan membela dia. Selanjutnya, apa yang membuatnya merasa lebih putus asa adalah Lin Suan memiliki tiga raja di sisinya. Tak seorang pun di benua surga bela diri bisa melawan kekuatan sekuat itu. Keluarga Duan mungkin sudah tamat. Ketika dia memikirkan hal ini, jejak kekejaman muncul di mata Patriar Klan Duan. Karena bagaimanapun dia akan mati, dia mungkin juga menyeret musuh bersamanya. Saat berikutnya, ketua Klan Duan mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa. Suaranya sangat menyeramkan. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Namun, tidak mungkin bagiku untuk menyerah begitu saja. Jika aku tidak bisa memilikinya, kamu bisa melupakannya. Segera, wilayah emas di sekitar kepala Klan Duan mulai terbakar lagi. Kabut emas yang awalnya redup langsung meledak dengan cahaya yang cemerlang. Tidak hanya itu, tubuh ketua Klan Duan juga terbakar dengan api emas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tidak bagus, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, ekspresi dekansuan berubah drastis. Apa, penghancuran diri? Mendengar ini, mata para seniman bela diri di sekitarnya dipenuhi dengan keputus asaan. Penghancuran diri seorang raja sudah pasti cukup untuk menghancurkan seluruh istana dewa perang. Dan mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Gila, ketua Klan Duan sungguh gila. Tidak, Patriark, jangan merusak diri sendiri. Pada saat ini, semua orang berteriak dengan liar. Jika Patriark Klan Duan menghancurkan dirinya sendiri, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Mereka hanya akan dikuburkan bersamanya. Adapun Patriark keluarga Sen, Patriark Murong, dan Raja Bahagia, wajah mereka menjadi gelap. Mereka tidak mengira ketua Klan Duan benar-benar menjadi gila dan ingin menghancurkan dirinya sendiri. Jika Patriark Klan Duan menghancurkan dirinya sendiri, bahkan jika mereka takut, mereka hanya akan mampu melindungi sebagian kecil dari rakyatnya. Sialan Duan gila itu. Kali ini, bahkan Patriark keluarga Sen mengertakan gigi. Mata Lin Suan menyipit, dan aura kuat meledak dari tubuhnya. Dia mengeluarkan raungan panjang dan langsung meningkatkan kekuatan tempurnya hingga maksimal. Jiwa pedang naga besar langsung muncul di tangannya. Tidak hanya itu, bola aura biru muncul di bayangan pedang berbentuk naga. Inilah kekuatan senjata laut ilahi. Pada saat berikutnya, Lin Suan melambaikan tangannya dan menebas ke depan. Tiba-tiba, pedang ki berbentuk naga yang mengejutkan terbang keluar. Pedang ki berbentuk naga ini sangat menakutkan. Panjangnya ratusan kaki, dan ada pola biru di permukaannya. Itu memancarkan aura es yang sangat menakutkan. Kemanapun ia melewatinya, seluruh langit membeku. Aura sedingin es macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Pada saat ini, bahkan Patriark Murong, Raja Bahagia, dan Dekan Suan kejut. Karena ki dingin ini sungguh terlalu menakutkan, bahkan mereka merasa gentar. Tak hanya itu, cahaya pedang yang tajam juga membuat kelopak mata mereka bergerak-gerak. Ini karena mereka menyadari bahwa kekuatan Lin Suan saat ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Sial, seberapa kuat kekuatan tempur anak ini? Mengapa rasanya tidak ada batas atas? Para Raja tersentak kaget. Jantung Ketua Kelanduan juga berdetak kencang. Sesaat kemudian, dia mengertakkan gigi dan tubuhnya tiba-tiba mengembang seperti bola karet. Dalam sekejap, ia menjadi seukuran rumah. Kekuatan mengerikan itu menyebar, menyebabkan retakan mengerikan muncul di kehampaan di sekitarnya. Haha, mati. Ketua Kelanduan menjadi gila dan hendak menghancurkan dirinya sendiri. Namun, di saat berikutnya, cahaya pedang langsung menebas tubuhnya. Apa? Ini tidak mungkin. Ini adalah pemikiran terakhir dalam pikiran Patriark Kelanduan. Lalu, tubuhnya membeku di udara. Garis darah muncul di tubuhnya. Kemudian, wilayah emas, termasuk tubuh ketua Kelanduan, terbelah dua dari tengah. Jika tidak, api emas yang menari di domen emas akan membeku dalam sekejap. Seluruh wilayah emas, termasuk tubuh ketua Kelanduan, seluruhnya tertutup es biru, berubah menjadi patung es. Semua orang tercengang. Setelah sekian lama, mereka akhirnya berteriak kaget. Pedang ini terlalu menakutkan. Itu secara langsung membunuh Patriark Kelanduan. Tidak hanya itu, tetapi juga membelah domen emas dan membekukan api emas yang menyala sepenuhnya. Itu berhasil menghentikan ledakan Patriark Kelanduan. Patriark Murong dan yang lainnya juga terkejut. Ini karena mereka mungkin tidak mampu mengendalikan ketua Kelanduan secepat itu. Namun, apa yang tidak bisa mereka lakukan dengan mudah dilakukan oleh seorang pemuda berusia dua puluhan. Hal ini membuat kulit kepala mereka kesemutan. mengikuti terbentuknya patung es biru, itu juga menandakan bahwa leluhur Keluarga Duan telah mati total. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Ini adalah raja pertama yang mereka tahu telah gugur dalam pertempuran. Memang benar, selain zaman kuno, belum ada seorang raja pun yang gugur dalam pertempuran selama beberapa ribu tahun terakhir. Dan Nenek Moyang keluarga Duan ini adalah yang pertama. Mati? Nenek Moyang sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Para prajurit keluarga Duan putus asa dan mereka semua berlutut di tanah. Mereka tidak percaya Nenek Moyang mereka akan mati. Dia adalah seorang raja. Dia adalah pilar keluarga mereka. Tapi sekarang, dia telah terbunuh. Yang lainnya juga memiliki ekspresi yang rumit. Beberapa bulan yang lalu, keluarga Duan telah bangkit seperti bintang jatuh dan menjadi istana raja yang baru. Dapat dikatakan bahwa badai telah terjadi di benua Tianwu. Pada saat itu, banyak vaksi, keluarga, dan sekte yang semuanya telah tunduk pada keluarga Duan. Namun siapa sangka dalam waktu kurang dari setengah tahun, Nenek Moyang keluarga Duan akan terbunuh. Dan para ahli keluarga Duan telah menderita banyak korban. Sekarang, bisa dikatakan mereka telah terjatuh. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Seorang raja mati di depan mataku. Astaga, keluarga Duan ini baru saja menjadi istana raja belum lama ini, kan? Dan mereka dikalahkan. Saya khawatir mereka tidak akan dapat pulih seumur hidup ini. Lin Suan ini terlalu kuat. Semua orang terkejut. Dan Lin Suan berdiri di udara, suaranya dingin. Keluarga Duan membunuh prajurit istana perangku dan merebut kediaman istana perang. Tak termaafkan. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun untuk menghindarimu. Pada akhirnya, suaranya perlahan menjadi tajam. Dengan lambayan tangannya, api hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menutupi langit dan bumi. Segera, semua prajurit keluarga Duan dibakar menjadi abu. Melihat pemandangan ini, semua orang kembali terkejut dan menghirup udara dingin. Ini sudah berakhir, ini benar-benar sudah berakhir. Kali ini, para ahli keluarga Duan semuanya terbunuh. Semua orang melihat sosok muda di langit dan tubuh mereka gemetar. Tidak ada cara lain, metode ini terlalu ganas. Pada saat ini, semua orang bersumpah dalam hati bahwa mulai sekarang, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan memprovokasi Lin Suan. Di bawah, Penatua Jiw dan anggota istana perang lainnya bersorak. Bersemangat, mereka terlalu bersemangat. Selama periode ini, mereka telah ditekan oleh keluarga Duan. Banyak teman dan sesama murid mereka bahkan dibunuh oleh keluarga Duan. Bisa dibilang mereka putus asa. Dan sekarang, mereka akhirnya membalikkan keadaan. Ketua Kelan Duan telah terbunuh, dan Kelan Duan telah menjadi sejarah. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan mereka. Dan orang yang menciptakan keajaiban ini adalah tuan muda mereka, Lin Suan. Lin Suan telah menghancurkan kepala keluarga Duan dan seluruh keluarga Duan dengan cara yang sangat gagah berani. Adegan ini milik keluarga Duan dari Murong. Untuk sesaat, seluruh lembah menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Raja pun diam. Untuk itu untuk keluarga. Itu milik Raja. Itu milik Lin. Lin Suan juga turun dari langit dan mendarat di tanah. Tubuh Naga Merah bergoyang dan mengecil lagi. Di sisi lain, Ekor Sembilan juga berubah menjadi wujud imutnya dan melompat kembali ke pelukan Murong Kinceng. Meskipun Naga Merah dan Ekor Sembilan menyusut lagi, tidak ada yang berani meremehkan mereka kali ini. Ini adalah dua raja. Mereka adalah penguasa terkuat di benua ini. Termasuk Lin Suan, ada tiga raja. Istana Perang akan menantang surga. Namun, keluarga Murong juga sangat gembira. Kerubah Ekor Sembilan ini sepertinya milik Murong Kinceng. Dengan kata lain, itu setara dengan klan Murong yang mendapatkan penguasa lain. Memikirkan hal ini, para prajurit keluarga Murong sangat bersemangat. Bahkan leluhur Murong pun tercengang. Setelah Lin Suan mendarat, dia mengamati sekeliling. Segera, dia menatap orang-orang di Istana Burung Ilahi. Segera, para prajurit Istana Burung Ilahi gemetar. Terutama kepala Istana dari Istana Burung Ilahi, wajahnya menjadi jelek. Ini adalah dewa kematian. Bahkan leluhur keluarga Duan pun terbunuh, apalagi Istana Burung Ilahi mereka. Saya ingat Istana Burung Ilahi Anda dan keluarga Duan yang bergabung untuk menindas saya. Benar. Bagaimana rencanamu untuk melunasi rekening ini? Lin Suan bertanya dengan dingin. Mendengar hal ini, para tetua dari Istana Burung Ilahi sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Kepala Istana dari Istana Burung Ilahi juga khawatir dan hampir menangis. Dia sangat kesal. Dia menendang para tetua itu sampai mati. Kenapa dia harus pamer? Sekarang, dia memprovokasi dewa kematian ini. Pemimpin Istana dari Istana Burung Ilahi adalah orang yang tegas. Dia tahu bahwa seluruh Istana Burung Ilahi bersama-sama tidak dapat mengalahkan Lin Suan. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengusir beberapa tetua yang telah memprovokasi dia sebelumnya. Tuan Mudalin, masalah sebelumnya hanyalah orang-orang yang bertindak sendiri. Istana Burung Ilahi kita tidak ada hubungannya dengan keluarga Duan. Kepala Istana dari Istana Burung Ilahi dengan cepat menjelaskan, takut Lin Suan akan marah. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Mendengar ini, sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Semua orang tahu hubungan antara Istana Burung Ilahi dan keluarga Duan, namun Istana Burung Ilahi masih berani mengatakannya. Lin Suan juga mencibir, tapi musuh utamanya adalah keluarga Duan. Kekuatan-kekuatan lain sebagian besar terhalang. Oleh karena itu, Lin Suan tidak melakukan apapun pada Istana Burung Ilahi. Namun, beberapa tetua yang berbicara untuk memprovokasi dia semuanya ditampar kabut berdarah olehnya. Bang-bang-bang-bang. Lima atau enam tetua langsung terbelah dan berubah menjadi awan kabut berdarah. Melihat pemandangan ini, semua orang kembali tercengang. Para tetua keluarga Sen Gemetar dan hampir berlutut di tanah. Kita harus tahu bahwa mereka juga terlibat dalam menekan Lin Suan sebelumnya. Namun, mereka tetap menahan keinginan untuk bersuara. Karena mereka masih memiliki harapan di hati mereka. Dalam pandangan mereka, mereka berbeda dari Istana Burung Ilahi. Mereka adalah tetua keluarga Sen dan memiliki seorang raja di belakang mereka. Terlebih lagi, leluhur keluarga Sen ada di sini. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia tidak akan berani menyentuh mereka di depan Tuan Tanah Senjia. Namun, pada saat berikutnya, Lin Suan menoleh dan menata para prajurit keluarga Sen. Kalian, kemari dan mati. Apa? Para tetua keluarga Sen tercengang. Beraninya pihak lain menyerang mereka. Beraninya dia. Apakah dia tidak takut membuat marah leluhur keluarga Sen? Benar saja, di saat berikutnya, leluhur keluarga Sen tampak ngurung. Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Terlalu jauh, Anda tidak melihatnya. Lin Suan mencibir. Jika seseorang memarahi Anda di depan umum, apakah Anda akan bersikap acuh-ta'acuh? Saya tidak mengejar seluruh keluarga Sen Anda. Saya hanya menargetkan mereka yang berbicara dengan arogan. Itu sudah memberi Anda wajah. Jika kamu menghentikanku, jangan salahkan aku karena memulai perang dengan seluruh keluarga Sen. Lin Suan mendengus. Anda mendengar ini? Leluhur keluarga Sen gemetar karena marah. Wajahnya sangat gelap. Ini terlalu penuh kebencian. Bocah cilik berani membantahnya di depan umum. Betapa cerobohnya. 1460 Patriar keluarga Sen gemetar karena marah. Wajahnya sangat gelap. Ini terlalu penuh kebencian. Bocah cilik berani menentangnya di depan umum. Dia mendekati kematian. Jika lain kali, dia akan menamparnya sampai mati. Tapi sekarang, dia tidak berani melakukan apapun. Karena ada tiga penggarap tingkat penantang di sisi lain. Dekan Suan tidak termasuk. Dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Namun, dia tidak setuju membiarkan Suke membunuh Patriar keluarga Sen di depan umum. Oleh karena itu, Patriar keluarga Sen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, kalian, keluarlah dan minta maaf padanya. Mendengar ini, semua orang sangat terkejut. Tampaknya Patriar keluarga Sen telah menyerah. Mereka tidak berharap Lin Suan menjadi begitu kuat sehingga bahkan Patriar keluarga Sen tidak berani melawannya. Salah satunya adalah calenger yang sudah terkenal sejak lama, dan yang lainnya adalah generasi muda yang berbakat. Ini adalah bentrokan antara generasi baru dan generasi lama. Itu sangat intens. Kata-kata Patriar keluarga Sen membuat Patriar keluarga Sen menjadi getir. Namun, mereka dengan cepat keluar dan bersiap untuk meminta maaf kepada Lin Suan. Namun, Lin Suan mencibir. Meminta maaf. Apakah menurut Anda sesederhana itu? Presti seorang kultifator tingkat penantang tidak dapat diganggu-gugat. Hari ini, mereka pasti akan mati. Setelah mengatakan itu, Lin Suan meninju. Tinju menakutkan itu langsung menyelimuti para leluhur keluarga Sen. Apa? Dia menyerang. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Patriar dari keluarga Sen telah membuat konsesi besar dengan meminta maaf. Dapat dikatakan bahwa Lin Suan telah mendapatkan banyak reputasi hari ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Suke masih akan menyerang. Dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Sen. Tidak. Para leluhur dari keluarga Sen sangat ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Suke akan berani menyerang mereka. Patriar, selamatkan aku. Tiba-tiba, orang-orang ini gemetar dan berteriak ketakutan. Brat, kamu mendekati kematian. Patriar keluarga Sen sangat marah. Dia telah membuat konsesi, sesuatu yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun. Namun, pihak lain sebenarnya tidak mau melepaskannya, dan bahkan berani menyerang tetua di depannya. Ini membuatnya marah besar. Jika dia kalah dari pihak lain hari ini, maka dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Oleh karena itu, di saat berikutnya, Patriar keluarga Sen tidak ragu-ragu dan juga dengan cepat menyerang. Sebuah telapak tangan raksasa menutupi langit dan menutupi bumi saat ia meraih beberapa tetua, ingin melindungi mereka. Telapak tangan yang menakutkan memancarkan cahaya menyilaukan yang seluas bima sakti. Ini dengan cepat menyelimuti beberapa tetua keluarga Sen. Namun, Tinju Lin Suan sangat menakutkan. Itu berisi kekuatan yang sangat kuat, dan seolah-olah seekor naga yang marah telah keluar, membawa aura yang sangat menakutkan. Ledakan. Pada saat berikutnya, dia menghantam telapak tangan raksasa itu, dan fluktuasi energi yang mengerikan meletus, menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat. Segala jenis cahaya melesat ke langit, berkelap-kelip dengan aura yang tiada taraf. Namun, Patriar keluarga Sen jelas merupakan raja tingkat yang telah terkenal sejak lama. Kekuatannya sangat kuat, jauh melebihi kekuatan Patriar keluarga Duan. Oleh karena itu, pukulan Lin Suan tidak berhasil menerbangkan tangan raksasa itu. Dia memblokirnya. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas lega. Untungnya, Patriar keluarga Sen sangat kuat. Meskipun Lin Suan kuat, dia tidak berada pada level yang menentang tatanan alam. Namun, di saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah. Karena di telapak tangan raksasa itu, beberapa jeritan terdengar satu demi satu. Faktanya, semua orang bahkan bisa mencium bau menyengat darah yang dengan cepat menyebar dari telapak tangan raksasa itu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut dan tidak percaya. Ekspresi Patriar keluarga Sen juga berubah. Ketika dia melihat pihak lain tidak meledakan telapak tangannya, dia memasang ekspresi puas di wajahnya. Karena dia menyadari pihak lain tidak sekuat itu. Paling-paling, pihak lain bisa membunuh Patriar keluarga Duan. Namun, dibandingkan dengan dia, pihak lain masih jauh dari cukup. Namun, dia tidak menyangka akan terjadi perubahan yang tidak terduga. Beberapa tetua keluarga Sen yang dia lindungi sebenarnya berteriak kesakitan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Apakah terjadi sesuatu? Patriar keluarga Sen terkejut dan bingung. Saat berikutnya, dia melepaskan telapak tangannya. Para tetua yang dia lindungi telah tertusuk oleh pedangki. Ada lubang berdarah di antara alis mereka, dan darah merah mengucur. Apa? Mereka semua terbunuh. Semua orang kaget dan tidak percaya. Ekspresi Patriar keluarga Sen juga menjadi sangat dingin. Dia sangat marah. Dia terlalu marah. Dia tidak menyangka pihak lain akan memiliki cara untuk membunuh orang bahkan di bawah perlindungannya. Ini adalah tamparan di wajah di depan semua orang. Dan itu merupakan tamparan yang sukses di wajahnya. Patriar keluarga Sen gemetar karena marah. Mata dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lin Suan. Lin Suan, sebaliknya, tidak peduli sama sekali. Seorang raja memiliki martabat seorang raja. Dia bukanlah seseorang yang dapat disinggung oleh siapapun. Kamu lebih tahu itu daripada aku. Karena sedikit dari mereka yang melakukan kesalahan, tentu saja mereka akan dihukum sesuai dengan itu. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jika Anda tidak bahagia atau tidak puas, Anda bisa datang dan menemukan saya. Aku tidak keberatan berperang denganmu. Tentu saja, saya harap Anda bisa memikirkan konsekuensinya. Suara Lin Suan dingin, dan ada ancaman kuat dalam kata-katanya. Mendengar itu, Patriar keluarga Sen mengerutkan kening. Memang benar, sepertinya kekuatan pihak lain tidak sebaik miliknya. Namun, pihak lain memiliki banyak raja. Jika mereka benar-benar bertengkar, dia tidak akan berada di atas angin. Oleh karena itu, Patriar keluarga Sen berdiri di sana dengan tatapan suram di matanya. Akhirnya, dia tertawa dingin. Bagus sangat bagus. Saya akhirnya menyaksikan kemampuan Anda. Namun, jangan terlalu sombong. Suatu hari, kamu akan jatuh ke tanganku. Patriar keluarga Sen mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi bersama rakyatnya. Maaf sudah mengganggumu. Selamat tinggal. Kemudian, Patriar Murong dan Raja Bahagia juga pergi bersama rakyatnya. Sekte dan kekuatan lain juga mengucapkan selamat tinggal. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka tidak punya pilihan. Adegan ini terlalu menakutkan, terutama bagi kekuatan yang secara terbuka mendukung keluarga Duan. Saat mereka pergi, kaki mereka gemetar. Mereka takut Lin Suan akan marah dan membunuh mereka semua. Untungnya, Lin Suan tidak menyerang lagi. Pada akhirnya, hampir semua orang pergi. Hanya seniman bela diri dari Universitas Senmu, Tetua ke-9, Murong King Cheng, dan yang lainnya yang tersisa. Tuan Muda, apakah ini benar? Apakah kamu benar-benar menjadi raja? Tetua ke-9, Tetua ke-10, dan seniman bela diri lainnya di Istana Ilahi sangat bersemangat. Mereka tidak bisa menahan kegembiraannya. Adegan itu terlalu mengejutkan. Pertama, dia menggunakan cara yang sangat kuat untuk membunuh Patriar Keluarga Duan. Kemudian, dia menghancurkan Keluarga Duan. Akhirnya, dia menamparkan wajah Patriar Keluarga Sen di depan semua orang. Raja lainnya tidak berani melawan sama sekali. Cara seperti itu bisa dikatakan luar biasa. Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa perjamuan yang diadakan oleh Patriar Keluarga Duan akan berakhir seperti ini. Dekan Suan juga penasaran. Dia dengan cepat bertanya, Lin Suan, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa memasuki alam raja begitu cepat? Mereka tentu saja tidak mengetahui apa yang terjadi di wilayah Tianan, jadi mereka sangat bingung. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.